Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyibanubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa ya radha Waba'an Ma'ashral muslimin rahimani wa rahimukumullah Setiap dari kita pasti akan menjumpai kematian Kematian pasti akan mendatangi kita Ibarat seorang teman duduk yang sangat dekat kepada kita Tapi kita tidak tahu kapan dia akan mengetuk pintu rumah kita dan menghampiri kita Maka pertanyaan muncul Kenapa si Allah subhanahu wa ta'ala Kok menyembunyikan, merahasiakan kapan itu kita akan mati Maka ma'ashral muslimin rahimani wa rahimukumullah Di antara hikmah-hikmah yang bisa kita gali mungkin Di antara hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan kematian Yang paling pertama Ya ini karena kematian merupakan perkara ghaib Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut Dan yang kedua Justru dengan dirahasiakannya kematian Rasa harap dan takut akan akhirat Itu semakin seimbang Bayangkan nih Jikalau saja Kematian itu sudah diberitahu Allah kepada kita Dan kematian kita masih jauh sekali Masih sangat panjang Berpuluh-puluh tahun Maka akan timbul rasa malas Dan rojak kita lebih tinggi Alah, udahlah nanti aja Nanti pas di ujung-ujung hariku Ujung-ujung umurku Aku baru bertobat Tah, Allah maha pengampun Ya kan Inna Allah ta'wabur rahim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha ta'wab Maha menerima ta'wab Dan jikalau Kematian itu sudah dekat kepada kita Misal Allah kasih tau Engkau akan mati besok Wah, rasa khuf kita Takut kita akan azab Allah Akan hari akhirat Itu sangat besar Akhirnya putus asa Putus harapan Takutnya sangat besar Tidak mau ngapa-ngapain lagi Maka Di antara hikmahnya Kenapa Allah merahasiakan kematian Karena Itu bisa lebih memaksimalkan Rojak dan khuf kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kemudian Ma'asyur muslimin rahimah Di antara hikmah Dari Dirahasiakannya kematian Adalah agar kita Tidak seenaknya saja Menjadwalkan Kapan kita ta'wab Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Ya ayuhal ladhina amanu tubu inallah Ta'wabatan nasuha Wahai orang-orang yang beriman Bertawabatlah kalian kepada Allah Jadi ta'wabat itu bukan Nunggu nanti Nanti-nanti Sudah tua Sudah mendekati ajal Bukan Tapi sepanjang hidup kita Hendaknya kita senantiasa Bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingat Kullu bani adam Khattah Sesungguhnya Setiap bani adam itu Senantiasa Atau sering berbuat dosa Dan sebaik-baiknya Orang yang berbuat kesalahan Orang yang berbuat dosa Adalah mereka yang Segera bertawabat kepada Allah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh